Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat banget ya Jadi ini saya menggunakan M30, time frame M30 di pair XAU USD Sekarang market sedang running ya teman-teman ya Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trading menggunakan teknik candle ya Teknik candle yang apa orang bilang itu ada swing high, swing low Kemudian ada support assistant yang beberapa pelajaran di minggu lalu Sekarang akan lebih spesifik sederhana lagi Tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar kita langsung saja Oke disini saya akan menggunakan teknik candle Dimana saya akan padukan dengan ilmu ekonomi ya teman-teman ya Ini adalah areanya seller Seller itu apa? Seller itu adalah penjual ya Kenapa ini turun? Jawabannya adalah karena Karena pembelinya kurang Ya Contoh Contoh saya jual sapi ya Saya jual sapi di luar bulan idul adha Di luar ya momen-momen idul adha Kok sapi saya harganya Kok sapi saya lakunya susah ya Akhirnya saya menurunkan harga Ya Itulah yang terjadi ya Kita mulai dari sini saja ya Oke disini adalah area resisten Tahunya dari mana? Ini adalah area resistennya Tahunya dari Disini sebelumnya ada candle biru Ya Kita bisa ibaratkan candle naik ya Lalu setelah itu ada Ada muncul candle beres atau candle merah Ya disini sudah lurus Ya Oke disini kita bisa jadikan sebagai area resisten Ya Oke Disini Ada transaksi Ya pokoknya Ada candle biru Candle merah Ini terjadi transaksi Ya Terjadi transaksi Ini adalah Pembeli Karena pembelinya kurang Ini sedikit Yang beli ini sedikit ya Akhirnya saya menurunkan harganya Saya turunin ya harganya ya Oke saya turunin Makanya Saya turunin lagi harganya Kita cek Harga saya Terakhir kemarin saya Open harga di 1897 Saya turunin lagi dari 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 1897 Ke 1896 Ada yang beli gak Ada yang Ada yang jual gak Kira-kira laku gak Laku keras guys ya Kira-kira ada yang beli gak Ini Apa namanya Contohnya Ada yang beli gak Ternyata gak ada yang beli Semakin susah pembeli ini ya Saya turunin lagi guys Saya turunin lagi ke 1892 Gak ada yang beli juga Saya turunin lagi ke 1891 Gak ada yang beli juga Saya turunin lagi ke 1890 Akhirnya disini muncul Muncul disini Ada pembeli Ada yang beli nih Satu Satu orang Tapi Belinya dikit banget Aduh ini Bisa basi nih Makanan saya ini Contohnya saya jual makanan ya Saya jual apa ya kira-kira Tadi jual sapi Sekarang saya jual Saya jual durian ya Waduh durian saya ini gak laku Baru aja satu yang beli Saya turunin lagi harganya ya Saya turunin lagi ke 1889 Waduh kok sepi banget Durian durian beli durian Kok Gak ada yang beli nih ya Saya udah mangkal di pinggir jalan Gak ada yang beli Saya turunin lagi ya Ke 1887 Akhirnya ada yang beli guys Ada yang beli disini Ada yang beli ya Ada yang beli dalam jumlah besar Jepret Wah Hari pertama saya jual durian Habis guys Ya Saya gak ada stok lagi nih Akhirnya durian saya Dijual lagi Dijual dengan harga tinggi guys Harganya naik ya Saya jual kemarin itu 1889 Harganya jadi naik 1891 Harga jadi naik 1893 Jadi naik ke 1896 Gila guys Ya Ini adalah ilmu ekonomi Teman-teman ya Supply and demand Ada permintaan Ada penawaran Ini penawaran Yang ini Supply Sebentar Ini supply Ya Ini demand Ini demand Supply and demand Ya Oke Kalian sudah belajar itu ya Nah sekarang disini Ada Candle biru Yang ini ya Nah ini Candle biru Ya Bodinya lihat Bodinya lihat Ini bodinya Ini bodi candle merah Bodi candle merah Lebih panjang Apa Lebih pendek Lebih panjang Nah Otomatis Di next candle Disini Kita Langsung Boom Cell Ya Cell disini Di mana Di mana Kita bikin garis Kita bikin garis Saya bikin garis Aja lah Biar kalian Paham ya Waduh Mana ini Cell disini Teman-teman ya Cellnya Disini Ya Disini Ya Cellnya disini 1896 Cell disitu Ya Cell disitu Langsung Dia turun kesini guys Turun kesini Wah gila ini Turunnya jauh ya Jauh banget ini Turunnya Ya Oke Close disini 1896 Kita bikin aja Kita bikin garisnya mas Jum Biar pinter ya Nah Oke Pinter ya Oke Jadi Kalian Kalian Cell disini Nah disini Kalian Cell di 1896 Langsung Close posisi Di 1887 Oke Mantap ya Disini ya Teman-teman Mantap sekali ya Oke Mantap sekali Langsung disini Nah Terjadi transaksi lagi Teman-teman disini Terjadi transaksi Antara penjual dan pembeli Antara penjual duren Dan pembeli duren Ya Terjadi Bodinya Lebih panjang Atau lebih pendek Lebih panjang Bodi Bulis Lebih panjang Yang hijau Yang biru Mas Jum Misalnya ya Yang biru Lebih panjang Berarti Di next candle Disini Kita akan Buy Ya Buy Gampang ya Kemudian gitu-gitu doang Ya Durennya gampang banget Oke Disini buy Nah Disini buy teman-teman Kan disini kan dia naik Kan dia Di 30 menit Kedepan Dia akan ganti candle Nah Teman-teman Buy Di 1890 Ya Kalian bisa bikin stop loss Disini Ya teman-teman Kalau dia turun lagi Ya sudah Tapi Secara teori Ya Pasti naik Nah Kalau dia turun lagi Kedepan stop loss Disini Terus dia naik Teman-teman Naik Sampai mana Sampai sini Ya Naik sampai sini Oke Sampai sini Tahunya kita mau take profit dimana Ya gampang Gampang sekali Tahunya dari mana kita mau take profit disitu Gampang Oke kita kecilkan Nah Lihat aja di sebelumnya disini Di area sini Nah Disini Jadi ya Bikin aja Take profit di area-area sini Disini naik sampai sini Turun lagi Dia naik sampai sini Dia naik sampai sini Dia turun lagi Dia naik sampai sini Ya jadi rata-rata Disini Oke rata-rata ya Pasti Saya sudah bilang Dia akan kembali ke masa lalu Ya Riwayat Itulah Market Dynamics ya Dynamic Market Oke Itu Cara bikin take profit Nah Disini Gimana lagi mesjum Oke Gimana lagi Bisa Disini ada Ada lagi Disini Bisa Bisa Disini ada lagi Saya akan gariskan ya Nah ini dia Tiga ini Apakah kita bisa open posisi disini Bisa Bisa banget Bisa banget Disini Disini kan Ini ada candle biru Biru Ada Ada pembeli Ada penjual Ya Dijual lagi disini Dijual lagi Gak ada yang beli juga Waduh Gimana ini Gak ada yang beli juga Gak ada Gak ada yang beli Dijual ya Kalimatnya Diturunin lagi harganya ya Diturunin lagi harganya Diturunin lagi Ada yang beli Waduh Gak ada juga Nah kita Kita sudah tahu Konfirmasi bahwa Ya disini Disini kan ada Area resistance ya Area resistance Dan disini Kita sudah dapat Konfirmasi bahwa Ini candle akan turun Oke Berarti kita akan Open posisi dimana Disini Open posisi disini Open posisi sell ya 1894 Dia turun kok Turun kan Dia turun sampai sini Benar gak 1894 Turun ke 1892 Masih untung Masih untung Masih untung Oke Dimana lagi teman-teman Banyak Nah disini juga ada Disini terjadi lagi Ya Terjadi lagi disini Nah disini Cari yang Yang sejajar Ya Sejajar Ini Ini area Support Area bawah Area batas bawah Ya Oke disini Terjadi transaksi Begitu banyak disini Teman-teman ya Ada Pembeli Ada penjual Pembeli Penjual Pembeli Ya Harga turun Muncul lagi Pembeli Gak bisa menghabiskan Stok Diturunin lagi Ya Diturunin lagi Karena ini kan Ada yang beli nih Tapi Belinya dikit Gitu Akhirnya diturunin lagi Ada yang beli Habis disini teman-teman Habis langsung Stoknya habis Nah Oke Disini Habis Stoknya Nah disini Habisnya disini Nah open posisi Dimana Disini teman-teman Open posisi Disini Open posisi Buy ya Open posisi Buy disini Oke Terus Close nya dimana Disini Nah disini Bisa Close disini Close disini Taunya dari mana Lihat aja Di kiri Lihat aja Di kiri Nah Oke Disini Pasti ada Disini Nah Cuman kalau Kalau gak mau Jauh-jauh ya Sudah Ini kan yang di kiri Nah Disini Atau Dikit-dikit aja Mas Ya ini Disini juga bisa Jadi Mana tadi Ya hilang Yang tadi Yang buy ya Mana dia Nah ini Oke ini Nah ini Ini kan Candle merah Ini candle biru Lebih panjang kan Nah berarti disini Open buy Open buy disini Sampai sini guys Nah Close disini Oke Tutup posisi disini Mantap ya Nah Udah Itu doang Nah disini Bisa sell gak Lihat dulu Lihat dulu Nah ini nih Lihat Disini ada area Area resisten kan Area atas Batas atas Lihat disini Apakah bisa Kita lihat Bisa teman-teman Bisa Kalian tutup disini Bisa Nah Tapi Dimana ininya Apa namanya itu Dimana open posisinya Ya disini Nah Sini Nah dia kan Turun tuh Turun open posisi disini Open posisi disini Nah Dia turun sampai sini kan Sampai sini 1905 1907 ke 1905 Masih bisa Masih dapat Kalau anda menggunakan teori ini Ya Teknik ini Dimana lagi Kita lihat Kita lihat Nah Disini bisa Ya Disini muncul lagi Nah disini Muncul lagi Support Dia keluar disini Apakah bisa Open posisi Bisa aja Bisa aja Tapi Agak kecil ya Nah Kalau kalian Open posisi disini Dia turun kan Open posisi Di 1909 Turun ke 1906 Ya kalian Hajar disini Terus dia Naik-naiknya Sampai sini Nah ini Dia pernah naik Sampai sini kan 1910 Ya Open posisi disini 1909 Ke 1910 Masih bisa Tapi kecil Untungnya Kalau kalian Open posisi Di bawah Ya misalnya Dia Open posisi disini Eh turun Open posisi disini Masih bisa Masih bisa untung Masih bisa untung Terus dimana lagi Oke disini Disini bisa Ya Disini bisa Teman-teman Disini bisa Nah Ini langsung mantap nih ya Disini ada Garis lagi Ada area Resisten Ya Open posisi dimana Ya disini Nah disini Open posisi disini Kenapa Kenapa harus disini Mas Jum Ya iya Supaya tidak gambling ya Teman-teman Ini adalah candle Konfirmasi Nah Candle konfirmasi Ini turun Ini kan Area Resisten Ini candle Biru ya Candle naik Harga Sudah Turun Nah Terus Close nya dimana Disini Disini aja 1908 ke 1907 Masih untung Iya Masih untung Oke Langsung Habis itu Langsung buy Teman-teman Ya Karena disini Kita lihat Oke Nah disini Ada area Kok ini lagi Ada area support disini Ya Nah ini udah lebih Panjang kan Eh kok begini Ini udah lebih panjang Nah Dipastikan ini naik Ya Nah Dari sini saja Kita udah tau Dia naik Kenapa Karena ini lebih panjang Ini Tau gak teman-teman Open posisi dimana Disini Nah Disini Bisa open posisi Disini Take profit dimana Disini Dari 1907 Ke 1909 Lumayan itu Bisa cuan banyak ya Oke Lalu dimana Wah ini Ini bisa cuan banyak nih Makanya di forex itu Buy sale bisa dapat banyak ya Kita Ya Dapatnya banyak Dapat dikit Ya kayak gitu Jadi kalau mau belajar candle Kayak gini Nah disini Set Ada area resistance Kemudian Candle ini Candle bulis Candle beris Ini bodinya sudah jelas Lebih panjang Jangan Tunggu lagi Langsung boom aja Sell Ya Sell Anda sell disini Eh kok gini Anda sell disini Oke Anda sell disini Take profit dimana Disini Bisa lebih rendah Lihat Lihat sekelilingnya Ada yang lebih rendah gak Oke Kalian mau take profit disini juga bisa Nah Atau disini Mungkin bisa turun lagi Ya Jadi ini sebagai patokan Kalian bisa take profit disini Atau disini Digaris-garis aja Atau disini aja lah Oke Dapat gak Oh gak dapat teman-teman Oh dapat ini Dapat Ini Nah Kalian open posisi disini Oke Disini Nah disini Saya screenshot dulu ya Nah disini Kalian open posisi Langsung close disini Nah closenya disini teman-teman Jauh ya Jauh lah Nah disini Ada lagi nih Ada lagi peluang guys Mantap sekali Ada lagi peluang Peluang lagi Nah Oke Disini Kita tahu disini ada area support Ya Area support teman-teman Kita bisa buy disini Oke Bisa buy Nah Ya tutup disini juga bisa 1893 ke 1892 Ya untung lah Eh salah 1893 ke 1902 Jauh banget Ini M30 cuy M30 Ternyata masih naik Masih naik Ya Masih naik sampai situ Nah kalian bisa sell lagi disini Mantap kan Kalau tahu ilmu ini Kalau tahu ilmu ini Kalian bisa sell lagi Nah Disini kan ada area Nah Oke Disini area lagi Ya Area assistant Close disini Sini Closenya 1902 sell Ya Close di 1896 Nah Mantap gak Mantap Nah disini ada lagi Ada lagi dong Ya Ada lagi Nah ini Oke Ada lagi Konfirmasi ini Ini Oke Entrynya dimana Disini Atau kalau dia turun lagi 1901 Turun lagi ke 1900 Masih area Buy Eh bukan sell Buy Buy Langsung disini Masih bisa Profit Makanya teman-teman Gak akan perlu signal Kalau udah tahu ini Ya Kalau Kalau kalian udah gabung di grup saya Ya Kan paham ini Ya Paham ilmunya Nah disini Ini gak Jadi Disini gak Sejajar ya Disini ada area Resisten Dia gak terlalu sejajar Tapi gak apa-apa Yang penting kan Konfirmasi Ini Konfirmasinya ini 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 Terus Open posisinya dimana Disini 1902 Ke Ya inilah 1902 1903 sell Nah itu Biasanya kan saya bikin signal itu kan Goal sell now 1903 1902 1903 Gitu ya Lalu dia turun kan Turun sampai sini Kita lihat Eh bukan Kayaknya turun Turun drastis deh Masih turun sampai sini Guys Nah Masih turun sampai sini Ya Sini Jadi sell Sell 1903 1902 Sekarang 1897 Ya banyak dong Ini Profitnya Berapa pip tuh Hitung aja Nah Kalau mau lihat pipnya dimana Mas Disini Garis aja Ya anda Disinilah Sell disini Turun kesini Nah itu udah 42 pip Gila Banyak itu 42 15 20 pip aja udah banyak Apalagi 40 pip Di scalping ya Dapat segitu lumayan Oke Sekarang gimana Kalau yang sekarang gimana Mas Jum Nah disini kita cari dulu Kita cari dulu Nah disini Sebenarnya sudah ada konfirmasi ya Di area sini Tapi gak Begitu valid Menurut saya Ini akan diseret lagi Gak kuat Pertama gak kuat Kedua gak sejajar Ya Mungkin ini akan bisa menjadi Titik support Ya Titik support Ini Oke Kita garis aja ini Kita garis aja Ini akan bisa menjadi titik support Pertama Ini Ini Dia sudah berhasil Tutup harga lebih tinggi Tapi disini Terjadi Ini turun lagi Dan menghabiskan Nah Disini Nah Dia berhasil Harusnya turun lagi nih Tapi disini Disebut dengan market sideways Tunggu dulu Tunggu dulu konfirmasi Ya Sampai kapan Mas Jum Sampai nanti Kalau misalnya ini kan Harga running sekarang Harga running sekarang Ya Candle ini kan Ini aktif loh ini Aktif Marketnya aktif Kalau ini tutup disini Lap 19.0.0 Ya 19.0.0 Bisa Ya Kalau dia tutup disini 19.0.0 Bisa Dia bisa naik lagi Kesini Nah Oke Jadi kita bikin aja Garis-garis lagi Jangan Jangan males ya Dulu saya males banget Bikin-bikin garis gini Tapi Semenjak di trading Saya jadi senang Ya Nah Naik sampai sini Sampai sini lah Oke 19.0.5 Emang yakin naik situ ya Bisa aja 19.0.0 19.0.5 Nah Kita lihat aja ini Apakah candle ini akan Bisa naik ke 19.0.0 Atau tidak Gitu ya Terus Kalau candle ini turun Sebenarnya Ini dia harusnya Sudah turun Kalau misalnya Ini sebagai Ini sebagai Area Resisten Tapi area resisten Kok rendah sekali Gitu ya Bisa jadi Ini area resisten Yang disini Ini resisten Turun Jadi dia bisa turun lagi Coba kita kecilin dong Mas Yom Nah Ini Area Resisten Ini resisten Kalau Harga sekarang Candle biru ini berubah jadi merah Dan dia close disini Ya ini akan turun Itu aja Simple aja ya Makanya Kalau misalnya Si candle ini Close sampai sini Turun ya Close disini lah Misalnya Close di Di mana ya Ya daerah sini lah Otomatis Dia bisa Turun lagi Di mana turunnya Ya bisa turun lagi Ke daerah Sini Dia turun lagi Ke sini Ke 1893 Ya Kalau dia turun Sampai sini Makanya disini Masih belum jelas Ya kalau Mau Mau lebih spesifik Mungkin Ya buka di Time frame 15 Atau 5 Tapi Saya lebih suka M30 Ya Karena semakin Besar time frame Semakin akurat Gitu Oke Nah kalau Misalnya tadi Teman-teman Ini kan Teorinya kan begitu ya Disini close disini Nah kalau teman-teman Open posisi disini Open posisi disini Ya Atau 1900 Ke 1899 Ya Lalu dia naik sedikit Ke 1901 Kalian masih untung Jadi teman-teman Masih bisa untung ya Disini ya Teman-teman Buy di 1899 1901 Naik ke Sini aja 1900 Ya Masih bisa untung lah Oke Masih bisa untung Kita lihat ini Harga Apakah Harga sekarang Bisa Tutup disini 1901 Kalau bisa Mungkin Saya akan langsung Boom ya Buy disini teman-teman ya Kita lihat aja Makanya santai aja ya Trading sama saya santai aja Yang penting Teman-teman Ilmunya dulu Ilmunya dulu ya Kalau ini udah faham Insya Allah ya Bisa Oke Sekian dulu ya Ini udah panjang lebar Penjelasannya Saya rasa teman-teman Sudah paham ya Kalau belum paham Nanti bisa tanya Oke See you in this video Terima kasih